Halo guys kembali lagi bersama gua Kucing Oren dan seperti biasa di video kali ini gue bakal bagi tutorial lagi dan persetnya juga ya guys ya Nah untuk filternya tuh sesuai di judul Nah buat kalian yang belum punya aplikasi Lightroom nya kalian bisa langsung saja download di Google Playstore HP kalian dan mungkin jika sudah didownload kalian bisa dibuka dan sudah siapin fotonya kita langsung saja ke tutorialnya let's go Oke ini seperti ini untuk tampilannya jika kalian sudah siapin fotonya langsung tep foto yang akan kalian edit Nah seperti ini untuk tampilan menu di aplikasi Lightroom jika kalian sudah membuka fotonya lanjut kita atur di pencahayaan terlebih dahulu Nah di sini kita langsung saja turunkan di 0,20 ataupun minus 0,20 untuk pencahayaan lanjut kontrasnya kita akan naikkan di angka 40 Oke agar terkesan lebih tajam lanjut untuk high gelangnya kalian bisa turunkan di angka minus 80 agar sih cahayanya itu meredup ya guys ya Nah seperti ini kalau misalnya pengaturannya beda satu ya nggak papa ya guys ya bisa menyesuaikan juga karena setiap foto pencahayaannya berbeda-beda lanjut untuk bayangan kalian bisa naikkan di angka 50 next untuk corona putih kalian bisa turunkan juga di angka minus 86 nah fungsinya sama juga ya guys ya untuk meredupkan cahayanya Nah seperti ini lanjut untuk hitamnya kalian bisa naikkan di angka 8 aja seperti itu pengaturannya Nah kalian bisa menyesuaikan jangan berpatokan pada tutorial Oke jika sudah kita lanjut ke kurpanya Nah di sini kita atur di kurpa warna putih ya guys ya Nah untuk pengaturannya ya simpel juga dan nggak terlalu ribet kalian bisa tambahkan satu titik di bawah seperti ini lalu untuk titik kedua kita naikkan di tengah dan untuk ujung yang paling bawah kita gesek sedikit mungkin kalian bisa nanti lihat hasil akhir untuk pengaturannya seperti ini isi untuk pengaturannya dan kalian bisa tiru ataupun ya menyesuaikan aja next jika sudah kita ke menu colornya nah disini kalian bisa langsung naikkan topi branch-nya agar si warna foto kalian tidak lebih keluar hingga 38 lanjut ke jenuhan kalian turunkan di angka 24-16 aja Oke seperti ini tuh pengaturannya nah jika sudah lanjut ke campuran warnanya Nah untuk corona yang kalian bisa tambahkan yang ke-8 lanjut untuk kejenuhan kalian atur di angka 26 aja seperti ini tuh pengaturannya dan jika sudah lanjut ke warna orangnya nah disini kalian langsung turunkan kejenuhannya aja hingga minus 44 lalu untuk lumines kalian atur di angka 24 aja ya guys ya agar si warna takut kalian itu terlihat lebih cerah gitu nah seperti ini lanjut ke warna kuningnya nah untuk pengaturan warna kuning kita turunkan pul kejenuhannya ke-100 lalu untuk warna hijau kita langsung ke warna hijau kalian bisa turunkan pul juga untuk kejenuhan lalu untuk warna Aqua nah disini kalian turunkan juga hingga pul 100 kejenuhannya aja dan untuk warna biru juga sama kita turunkan pulnya 100 lalu untuk warna ungu kita turunkan pul kejenuhannya enggak 100 ya Nah seperti ini tuh pengaturannya dan jika sudah kita klik klik selesai lalu kalian bisa langsung tab lagi untuk pengaturan di menu efeknya nah disini kalian bisa langsung saja tambahkan teksturnya hingga 12 lalu kejernihan kita naikkan di sangka 10 aja lalu pekabut kalian bisa naikkan agak banyak bisa di angka 30 oke nah seperti ini nah jika sudah langsung pingatnya kita turunkan di angka minus 20 oke nah untuk titik tengah kalian bisa atur di angka 15 ataupun 17 Asia agar tidak terlalu ngebulat gitu oke nah untuk pedernya kalian bisa atur di angka 92-an kurang lebih ya Oke nah mungkin seperti ini tuh pengaturan di menu efeknya kalian juga bisa menyesuaikan kalau misalnya ada yang kurang kalian bisa menyesuaikan dan jika sudah lanjut ke menu terakhir nah disini kalian tambahkan di angka 8 aja untuk menajamkan dan untuk pengoran noise kalian bisa naikkan lebih banyak mungkin kalau misalnya ada burik-burik yang mengganggu gitu ya agak terlihat lebih halus gitu nah disini mungkin seperti ini tuh pengaturannya dan ini dia hasilnya kurang lebih untuk filter kali ini nah buat kalian yang masih edit langsung saja download link preset ada di deskripsi Oke mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka silahkan di like comment dan share dan jangan lupa di subscribe ya Oke see you the next video and bye bye love you